bismillahirrahmanirrahim oke kembali lagi di channel informan muslim sebuah channel untuk berbagi berbagai macam informasi yang ada di sekitar kita yang insyaallah ada manfaatnya buat pengetahuan kita kali ini seperti yang teman teman lihat disini ada merang padi atau cerobong ya dari sebuah selipan padi kita akan melihat sebuah selipan padi di sebuah kampung yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelip padi menjadi beras ya seperti apa prosesnya dan ini adalah selipan padi bang nono yaitu beliau sudah mulai mengoperasikan mesin pertama ya ini beras-berasnya dan ini proses menghidupkan diesel mesin selip padi dimana ini adalah mesin pertama untuk pengupasan kasar jadi dari gabah atau dari padi itu sendiri diselip dengan mesin pertama yang nanti akan terpisah beras kotor dengan kulit cangkangnya dimana kulit cangkangnya keluar lewat cerobong yang di belakang tadi yang di belakang tadi yang disebut merang nah ini mesin pertama jadi memisahkan butiran padi dengan cangkangnya dan kemudian disini ada mesin kedua nah ini sedang dihidupkan jadi sama menggunakan mesin diesel ini dihidupkan ini dihidupkan jadi ada dua mesin selip disini yang pertama selip katakanlah selipan kasar kemudian yang kedua adalah penghalusannya ini yang pertama dari hasil mesin pertama kemudian dimasukkan ke mesin kedua yaitu membersihkan ini mesinnya dan ini cerobongnya dan ini mesin keduanya membersihkan apa namanya hasil putiran padi atau beras kotor tadi menjadi bersih nah disini keluarannya menjadi lebih bersih terpisah dari apa namanya kulit yang lapisan kedua ya yang dinamakan kalau disini bilangnya dedek ya yang biasa digunakan untuk pakan ayam pakan mentok dan sebagainya nah itu jadi setelah padi itu dari mesin pertama masuk ke mesin kedua yaitu pembersihan dan penghalusan maksudnya pembersihan ya ini kalau dilihat tabungnya sih gak ada apa-apa ya cuma kemudian diproses nah ini dimasukkan lalu nanti akan keluar menjadi putiran beras yang bersih nah diproses mesin kedua ini bisa berkali-kali ya artinya bisa dua kali atau tiga kali bergantung berasnya ya sampai bersih ya jadi setelah keluar di cek berasnya kalau masih kotor tercampur tidak nanti bisa diulang nah seperti teman-teman lihat disini ya disini ada dua output ya dimana output yang pertama butiran beras butiran padi yang bersih kemudian output keduanya itu kulit lembutnya padi ya yang dinamakan dedak ini untuk pakan ayam dan sebagainya ya nah kalau dilihat dari sini dari dekat ini pemisahan antara butiran beras dan kulit lembutnya padi atau dedaknya itu menggunakan semburan angin ya jadi dedak kulit yang ringan itu kan terbawa angin sehingga terpisah kalau dari atas ini tidak terlihat ya itu prinsip kerja mesinnya dan proses selipadi ya jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu dengan melihat video ini semoga menjadi tambah wawasan bagaimana proses penyelipan padi dari padi yang kering menjadi beras yang putih siap untuk dimasak mungkin kira-kira seperti itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kunjungan kali ini untuk informasi dan video saya selanjutnya nanti bisa dilihat di playlist channel intinya saya mengupload yang kira-kira insyaallah ada manfaatnya buat ditonton dan menambah pengetahuan kita nah ini kan seperti yang teman-teman lihat beras yang dihasilkan diulang kembali karena masih kotor ya jadi bisa dua kali ya sehingga nanti butiran beras yang keluar benar-benar bersih dari dedek ya oke itu aja semoga ada manfaatnya sampai bertemu di video bermanfaat lainnya